Intro Operasi militer Israel masih terus dilakukan di Gaza menyebabkan korban dari masyarakat sipil terus meningkat tiap harinya. Hal ini membuat sejumlah organisasi dunia seperti Uni Eropa dan PBB meminta Israel untuk menghentikan operasi militernya. Terlebih lagi, Israel tetap berkeinginan setelah perang usai pihaknya yang memegang kendali keamanan di wilayah Palestina. Menurut Uni Eropa, Israel tidak bisa memveto atau menghalangi hak warga Palestina untuk menentukan haknya sendiri. Salah seorang perwakilan dari Uni Eropa untuk urusan luar negeri menyatakan perundingan solusi dua negara di Timur Tengah masih akan berlanjut. Sayangnya, solusi dua negara ini masih ditolak mentah-mentah oleh negara yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu itu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel yang menyatakan akan tetap melakukan serangan kepada Hamas dan poros Iran. Kami tidak akan berhenti sampai semua sandera kami dibebaskan dan kemampuan militer dan sipil Hamas dilucuti, di Gaza dan dimanapun, kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats. Penolakan berulang dari Israel ini juga mendapat kecaman dari perserikatan bangsa-bangsa. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan penyelesaian konflik Israel-Palestina hanya dapat terwujud dengan solusi dua negara. Dirinya juga menyatakan penolakan Israel terhadap solusi itu tidak bisa diterima karena akan memperpanjang konflik. Penolakan ini dan penolakan terhadap hak untuk menirikan negara bagi rakyat Palestina akan memperpanjang tanpa batas waktu konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global. Hal ini agak memperburuk polarisasi dan menyulut ekstrimis di mana-mana, kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Menurut Guterres, rakyat Israel harus melihat kebutuhan mereka yang sah akan keamanan terwujud. Selain itu, rakyat Palestina harus melihat aspirasi mereka yang sah atas sebuah negara yang sepenuhnya merdeka, layak, dan berdaulat, terwujud sesuai dengan resolusi PBB. Dirinya juga menekankan kepada Israel bahwa upaya pendudukan Israel di Palestina harus segera berakhir.